Belum punya anak, Dewi Persik sempat takut mandul, lakukan tes ini untuk meyakinkan bisa hamil. Di tengah kesuksesan karirnya sebagai pedangdut, Dewi Persik belum dikaruniai anak kandung yang lahir dari rahimnya. Dewi Persik tercatat sudah menikah sebanyak tiga kali. Pernikahannya dengan Saipul Jamil, Aldi Tahir, hingga Angga Wijaya berakhir cerai tanpa keturunan. Dewi Persik sampai dihujat warganet. Ia sering menerima sebutan wanita mandul. Jujur lama-kelamaan enggak nyaman juga. Aku merasa terganggu akhirnya, jekata Dewi Persik ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini. Wanita yang akrab di sapa DP mengakui, dari yang tadinya biasa saja, hujatan warganet yang menyebut dirinya wanita mandul pun membuatnya kepikiran. Sampai-sampai DP takut kalau dirinya memang tak bisa melahirkan anak dari pernikahannya. Akhirnya aku datang ke dokter. Aku cek kandungan dan lain-lain sampai aku punya perasaan kayak gitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.